Aku harus jantan! Semua jiru, lakukan sesuatu! Tidak bisa! Kamu kan laki-laki, kejar cepat! Siapa bilang anak laki-laki harus kejar ular? Flemming, kamu saja! Nakut sekali! Sana! Terima kasih, Niki! Kamu jantan sekali dan tidak takut! Sama-sama! Tidak seperti mereka berdua itu ya! Apa gunanya anak laki kalau tidak jantan? Ayo pergi, Niki! Jantan ya! Hana! Memangnya kakak harus lebih jantan ya? Jantan! Kamu tidak tahu apa yang aku maksudkan! Pancake-nya sudah siap! Asik! Pancake! Om! Jantan ya! Apa benar, Bu? Kalau anak laki-laki itu harusnya jantan! Si Majiro, ibu suka dirimu apa adanya? Apa ayah jantan? Apa ayah jantan? Tentu saja ayah tidak kenal takut, kan? Iya, benar! Ibu masih ingat waktu dulu, sebelum menikah, ayah dan ibu pulang terlambat dari kencan. Aaaaah! Apa itu? Aaaaah! Ada hantu! Cepat kamu lari! Ikuti jalan ini! Lurus keluar dari hutan! Ayo cepat! Tapi... Mungkin itu hantu atau bukan, tapi aku mau mengejarnya! Ayo cepat! Iya! Hei hantu! Kalau kau memang di sini, keluarlah! Ayo keluar! Si Mataro tidak mengenal takut! Jadi ayah memukuli hantu itu? Tentu saja! Maksud ibu, ibu tidak lihat dengan jelas yang ayah lakukan, tapi ayahmu keren sekali! Jadi jantan itu hebat ya? Tapi bagaimana caranya aku bisa jadi lebih jantan? Seorang pria pasti jantan sepertimu, ya? Ini kopi jantan! Ya, cobalah! Ini adalah... Wah, itu dia! Semoga harimau menyenangkan! Tata! Selamat pagi, Simajiro! Tunggu sebentar! Pagi semuanya, ya! Ya? Sedang apa dia? Seorang pria itu harus jantan! Dari mana dia dapat ide itu? Lagi pula, lenganmu semua sekali tidak berwaktan! Oh! Simajiro! Kau tidak diizinkan bawa kacamata hitam ayahmu ke sekolah! Karena itu ibu akan menyimpannya! Tapi! Hei! Ada perempuan suka laki-laki yang jantan! Jadi aku juga harus maco! Kita harus maco, Yei! Mengerti? Mengerti! Baiklah, Yei! Pastinya, Yei! Hei! Aku sudah selesai, Yei! Aku juga, Yei! Cepat juga selesainya! Coba lihat! Ini dia, Yei! Apa ini? Kami ini jantan sekali, Yei! Apa maksud kalian? Apa itu? Jelek sekali! Jelek! Oh! Oh! Kalian berdua mulai dari awal lagi! Tapi! Aku selesai! Beres! Yei! Aku sudah selesai makan duluan dari Zota! Hebat kan? Yei! Sombong sekali! Fleppy juga tidak akan kalah! Oh! 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 Itu kan karena kamu makan dengan buru-buru! Ini! Ayo minum! Oh! Oh! Kaget! Aku tidak mau lagi jadi sojantan! Ah! Kamu payah! Aku tidak akan menyerah! Yeay! Shimajiro! Turun dari situ! Nanti kamu bisa jatuh! Ya benar! Itu bahaya! Oh! Lihat ya teman-teman! Aku keren, kan? Menyeberang tanpa berpegangan. Sebenarnya itu agak keren. Apa? Itu namanya bukan keren, tapi payah sekali. Tapi bukankah kamu bilang kalau anak laki-laki itu harusnya jantan? Mimilin memang bilang begitu. Tapi kalau menjadi jantan dan tangguh dengan membahayakan diri begitu, Mimilin lebih suka Shimajiro yang apa adanya seperti biasa, kan? Shimajiro! Ibu si kakau! Hah? Apa yang kau lakukan, Shimajiro? Aku minta maaf. Setelah itu, bu guru menasehatiku berjam-jam. Tentu saja gurumu akan menasehatimu. Salah satu langkah saja kau bisa celaka. Besok, ibu harus minta maaf pada ibu si kakau. Maafkan aku, bu. Tapi bu, ibu kan juga bilang, Kalau anak laki-laki harusnya jantan, seperti ayah. Bersikap jantan itu artinya bukan melakukan sesuatu yang berbahaya, Atau berlagak memakai kacamata hitam, Atau bertingkah seperti orang dewasa seperti yang Shimajiro lakukan. Wah, bukan itu ya? Lagi pula, ibu menikah dengan ayahmu bukan karena ayah bersikap so tangguh begitu. Ibu suka pada ayah karena ayah baik hati dan bijaksana. Perhatian pada orang lain dan selalu siap membantu siapapun. Lalu ibu terus saja bercerita semua yang disukainya tentang ayah. Ayah susah ya menjadi jantan. Tapi, Shimajiro ingin menjadi jantan begitu. Artinya, kamu mau berubah. Ayah rasa itu bukanlah hal yang sangat salah. Oh, oh ya? Tentu, punya keberanian bisa untuk membantu orang yang senang dalam masalah, Melindungi keluarga dan teman saat mereka dalam bahaya. Itulah yang dimaksud dengan jantan dan tangguh. Oh, begitu ya? Shimajiro, ayah harap kamu jadi seorang yang pemberani, Meskipun kadangkala kamu mungkin akan mengalami kesulitan. Baiklah, akan aku coba. Apa kamu ingin tahu satu rahasia? Tentang cerita hantu ibu. Ah, sebenarnya. Wah, maksud ayah, hantu itu sebenarnya burung hantu? Oh, maaf. Untung saja itu burung hantu. Kalau itu benar-benar hantu, mungkin ayah bisa-bisa pingsan. Ternyata kalian di sini sedang bicarakan apa? Tidak, hanya obrolan ayah dan anak. Bagus. Oh ya, ibu mau buat coklat. Siapa yang mau? Ya, tentu. Shimajiro, ingat, ini rahasia kecil kita ya. Ayah tidak mau merusak kenangan ibumu. Iya.